Pencurian motor dilakukan sepasang sejoli di kota Malang, Jawa Timur dengan modus menyamar sebagai jemaah masjid. Sementara di Medan Sumatera Utara, pasangan suami istri melibatkan anaknya yang masih kecil untuk mencuri di minimarket. Aksi pencurian terjadi di salah satu rumah milik seorang dokter umum di perumahan Taman Sudiang Indah Pakasar, Sulawesi Selatan. Aksi dilakukan oleh dua orang, di mana satu pelaku dengan leluasa masuk ke halaman rumah koroban dengan cara memajat pagar rumah, sementara satu pelaku lain menunggu di luar pagar. Dengan dibantu rekannya, sepeda gunung seharga 4 juta rupiah yang terparkir diangkat ke atas pagar dan pelaku langsung kabur melarikan diri. Dari hasil rekaman CCTV inilah akhirnya korban melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian Polsek Biringkanaya, Makassar. Hingga saat ini kedua pelaku yang sudah diketahui identitasnya itu masih dalam pengejaran polisi. Aksi pencurian juga terjadi di Masjid Al-Islah, Kota Malang yang dilakukan dua sejoli. Pelaku tiba di masjid dengan terburu-buru dan keliling lingkungan masjid, memastikan aksinya aman dan tidak ada orang yang berada di luar masjid. Setelah memastikan aman hanya membutuhkan waktu 2 menit, pelaku membobol kunci serta membawa kabur sepeda motor di halaman masjid. Kasus pencurian sepeda motor ini telah dilaporkan ke polisi dengan menyertakan rekaman CCTV aksi pelaku. Di Medan Sumatera Utara, aksi pencurian di sebuah minimarket terjadi dan terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku merupakan pasangan suami istri yang berpura-pura berbelanja di minimarket tersebut. Saat karyawan minimarket lengah, pelaku terlihat leluasa mencuri sejumlah barang yang ada di rak minimarket dan masukannya ke dalam celana hingga ke dalam tas. Ironisnya kedua pelaku membawa seorang anak yang masih tiba umur dalam melancarkan aksinya. Pihak minimarket telah membuat laporan dan menyerahkan bukti rekaman CCTV tersebut ke Maposek Percut Seituat. Tim Liputan, AY News melaporkan.